Grand Final Pemilihan Remaja Berbudi Pekerti PRB ke-17 yang digelar badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesa berlangsung, Kamis 28 Oktober 2021. Kegiatan tahunan ini diharapkan tidak hanya untuk mengejar juara. Lebih dari itu, seluruh peserta diajak untuk terus menjadi pionir mewujudkan generasi yang berbudi pekerti luhur. Ketua Panitian Niputu Putri Budiastini menjelaskan, kegiatan nasional dengan peserta siswa SMA, SMK, dan mahasiswa ini diikuti oleh 128 orang. Seluruhnya mengikuti tahapan administrasi, seleksi prestasi yang didalamnya menyangkut IPK, nilai, maupun keterlibatan dalam kegiatan ekstra kurikuler. Berdasarkan hasil tersebut, berdasarkan hasil tersebut dinyatakan 15 peserta masuk sebagai finalis. Ada harapan untuk kegiatan ini, siapapun yang memilih pemenangnya, itu dapat bertemu jawab atas gelar budi pekertinya. Dan saya harapkan di dalam ajang kompetensi ini tidak ada yang memang ikut untuk mendapatkan hadiah saja, tapi memang terlibat benar-benar dalam jatuh dirinya. Sementara itu, Dekan FIP Undiksa Prof. Dr. Iketut Gading menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini berangkat dari suatu niat untuk mengembangkan remaja, dalam hal ini siswa dan mahasiswa, untuk memiliki budi pekerti yang baik, melengkapi kecerdasan intelektual yang dimiliki. Karena menurutnya, kesuksesan seseorang di dalam hidup, di dunia kerja maupun di masyarakat, tidak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual yang tinggi. Oleh karena itu harus juga mengembangkan budi pekertinya. Disampaikan lebih lanjut, sesuai dengan kebijakan sebelumnya, finalis lomba ini nantinya dapat kuliah di Undiksa tanpa melalui testing, kecuali fakultas kedokteran. Peserta pun harus melengkapi persyaratan yang berlaku. Jadi yang finalis itu, finalis itu mendapatkan rekomendasi oleh Bapak Rektor untuk kuliah tanpa testing di Undiksa, kecuali fakultas kedokteran. Tetapi mereka memang harus melengkapi persyaratan, mendapatkan dan lain sebagainya. Melalui jalur mandiri, mereka dipasilitasi untuk bisa memilih program studi apa saja di Undiksa ini, kecuali kedokteran, untuk kuliah tanpa testing. Jadi mereka menunjukkan rekomendasi dari Dekan, mereka akan diterima, kecuali fakultas kedokteran. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat Undiksa Prof. Dr. Iwayan Swastra memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kreativitas BMFIP yang telah menyiapkan dengan baik, tahap demi tahap proses pemilihan pemuda berbudi pekerti yang ke-17 ini. Ya berharap ajang ini mampu menghasilkan insan-insan generasi muda yang unggul dan utuh, tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga cerdas emosional, personality, atau kepribadian. Disampaikan pula kegiatan ini sejalan dengan visi Undiksa, menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsapa Trihita Karana di Asia tahun 2045. Tentu memberikan apresiasi yang tinggi ya terhadap kreativitas ADHD yang telah menyiapkan dengan baik, tahap demi tahap proses pemilihan pemuda berbudi pekerti yang ke-17 ini, udah umurnya, udah remaja ini ya, udah setahun, dan terus dilaksanakan karena apa? Karena akan menghasilkan insan-insan generasi muda yang unggul, yang utuh, ya. Tidak cerdas hanya intelektual, tapi cerdasan emosional, personality, kepribadian. Jadi itu yang diseleksi ya, kemampuan itu. Disamping unggul intelektual, tapi unggul juga kepribadian. Kabit Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Bali DRS Inyoman Ratmaja yang mewakili Gubernur Bali juga menyampaikan hal senada. Usai menghadiri kegiatan, ia mengatakan PRB merupakan salah satu implementasi dari visi misi Gubernur, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali, yang ujungnya adalah menuju SDM Bali unggul. Kalau kita melihat budi pekerti itu luar biasa, karena itu banyak tantangan seperti ini. Sekarang kepada diri kita sendiri, yang namanya pelajar, mahasiswa itu harus berbudi pekerti lihir, karena apa? Karena akan menuju sesuai dengan, apa namanya itu, dari kementerian itu, merdeka belajar, kampus merdeka, itu semua harus berpendidikan karakter yang betul-betul yang akan menuju generasi masa depan. Kegiatan pembukaan grand final ini ditandai dengan pemukulan gong. Pelaksanaannya berlangsung secara luring dan daring. Humas Undiksa melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton